Dulu Yahoo, sekarang Google. Akankah Google bernasib seperti Yahoo? Dulu, Google dua kali menawarkan ke Yahoo untuk dibeli, tapi Yahoo malah menolak. Ironisnya, beberapa tahun kemudian, Yahoo justru takluk di bawah kaki Google. Nah sekarang, sejarah kayak mau ngulang lagi, karena Google sekarang menghadapi tantangan dari perusahaan-perusahaan teknologi baru yang super canggih dengan AI. Jadi, apa Google bakal bernasib sama kayak Yahoo? Yuk, kita cek sejarahnya. Pada tahun 1994, Jerry Yang dan David Vilo, mahasiswa Stanford University, lagi di masa-masa kesulitan mencari informasi di internet. Lalu, mereka bikin direktori web sederhana yang akhirnya jadilah Yahoo. Yahoo cepet banget naik daun, menjadi raksasa dengan berbagai layanan. Dan saat IPO-nya, sahamnya meroket. Bahkan, Yahoo sempet loh jadi raksasa internet yang digendrungin banget sama banyak investor. Tapi saat itu, Larry Page dan Sergey Brin, dua mahasiswa Stanford lainnya, merancang mesin pencari yang revolusioner, yaitu Google, dengan algoritma PageRank-nya. Google memudahkan pencarian informasi dengan cara yang lebih akurat dibandingin Yahoo yang dikelola manual. Ketika Google udah menemukan bentuknya, Page dan Brin nawarin Google ke Yahoo seharga 1 juta dolar Amerika. Tapi Yahoo menolak. Yahoo percaya kalau mereka bisa ngembangin mesin pencari lebih baik dari Google. Tapi keputusan Yahoo malah jadi kecerobohan besar. Yahoo sibuk dengan diversifikasi tanpa strategi yang jelas, hingga akhirnya terpuruk. Sementara Yahoo makin terpuruk dan mencoba berbagai strategi tanpa hasil, tapi Google malah semakin berkembang dan terus berinovasi. Mereka memperkenalkan AdWords, Gmail, Google Maps, dan bahkan mengakui sisi Android dan juga YouTube. Sekarang, Google menghadapi ancaman dari AI dengan Perplexity AI dan juga OpenAI yang menawarkan solusi pencarian lebih canggih dan juga interaktif. Apakah Google akan tetap dominan atau justru terkejar? Dari sini kita bisa belajar, kunci sukses adalah memahami kebutuhan para pengguna, fokus pada kekuatan utama, dan memiliki kepemimpinan yang visioner. Jadi, siapkah kamu melihat sejarah terulang? Yuk, kita terus pantau dan adaptasi dengan perubahan yang ada. Gimana menurut kalian? Kasih tahu di komentar dan share ke teman-teman biar makin rame. Makasih!